Rambut yang indah Tidak hanya wanita saja, pria juga pasti ingin memiliki rambut keren, hitam dan lebat. Dengan rambut yang hitam dan lebat, tentu akan lebih terlihat maskulin dan macho. Nah, salah satu bahan alami yang bisa kita gunakan untuk merawat rambut adalah minyak zaitun. Ada banyak manfaat minyak zaitun untuk rambut yang harus kita ketahui. Minyak zaitun sendiri sudah sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu dimanfaatkan untuk berbagai perawatan, selain untuk wajah kulit juga untuk rambut. Di antara manfaat minyak zaitun untuk rambut seperti mengatasi kerontokan, ketombe, rambut bercabang, rambut rusak, mempercepat pertumbuhan rambut, mengkilapkan dan lain sebagainya. Kandungan nutrisi minyak zaitun Manfaat minyak zaitun untuk rambut ini tentu tidak terlepas dari kandungan nutrisi di dalamnya. Perlu sama-sama diketahui bahwa, minyak zaitun memiliki kandungan yang berbeda-beda, tergantung dari jenisnya, untuk kandungan nutrisi yang terbarik adalah jenis ekstrovirgin yang dihasilkan melalui proses first cold press. Artinya minyak ekstrovirgin didapat dari perasan atau ekstrak pertama melalui metode perasan dingin tanpa mengalami pemanasan atau pencelupan dalam air panas. Metode perasan dingin adalah metode yang disarankan karena untuk mendapatkan minyak yang berkualitas, buah zaitun harus segera diproses dalam jangka waktu 24 sampai pukul 48 jam. Minyak zaitun mengandung mineral dan vitamin seperti protein, karbohidrat, kalsium, zat besi, asam folat, vitamin E, vitamin C dan lainnya. Berikut ini beberapa zat penting yang terkandung dalam minyak zaitun. Skwalene Zat pertama yang terkandung di dalam minyak zaitun adalah skwalene. Zat skwalene yang terkandung di dalam minyak zaitun paling tinggi di antara minyak nabati yang lainnya. Skwalene sendiri merupakan cairan eterorganik yang bermanfaat sekali bagi sistem imun manusia. Skwalene digunakan sebagai bahan baku insulin bagi penderita diabetes. Zat besi Selanjutnya, minyak zaitun juga mengandung zat besa yang kadarnya tidak terlalu tinggi, namun dapat dicampurkan ke dalam sayuran atau makanan yang kaya zat besi misalnya salad sayuran berdaun hijau dan paprika, kacang-kacangan, telur, biji-bijian, kismis, daging merah dan lain-lain. Zat besi Minyak zaitun Zat besi 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 minyak zaitun pada rambut, pijat ringan, dan bungkus dengan handuk. Setelah didiamkan selama semalam, baru pagi harinya dibilas sampai bersih dengan sampo ringan. 3. Manfaat MINYK Zaitun untuk Rambut BAYI. Minyak zaitun juga bermanfaat untuk remabut bayi. Perawatan rambut sejak kecil sangat direkomendasikan untuk dilakukan. Karena jika perawatan rambut anak sudah dilakukan sejak kecil maka rambut mereka akan tumbuh sehat sampai mereka dewasa. Minyak zaitun bisa kita manfaatkan untuk menumbuhkan rambut bayi dan membuatnya lebih sehat, hitam dan berkilau. Caranya oleskan minyak zaitun pada rambut, pijat secara lembut dan perlahan. Setelah didiamkan selama 30 menit, baru bilas dengan air atau bisa juga menggunakan sampo khusus untuk bayi. 4. Manfaat MINYK Zaitun untuk Rambut Bercabang. Anda mengalami masalah rambut bercabang? Atasi dengan menggunakan minyak zaitun, caranya yaitu oleskan minyak zaitun pada rambut Anda. Diamkan beberapa menit, dan bilas dengan menggunakan air, bisa juga dengan menggunakan sampo dengan form gul ringan. Selengkapnya, cara mengatasi rambut bercabang. 5. Manfaat MINYK Zaitun untuk Rambut Kering. Rambut kering juga bisa diatasi dengan menggunakan minyak zaitun, caranya pertama basahi rambut Anda sebelum mengoles minyak zaitun. Pijat lembut menggunakan tangan, dan tutup rambut Anda dengan menggunakan handuk kurang lebih 20 menit. Bilas bersih rambut Anda dengan air atau sampo. Kandungan vitamin dan protein tinggi pada minyak zaitun membantu melembabkan rambut Anda, dan membuatnya tampak sehat. 6. Manfaat MINYK Zaitun untuk Rambut Ketombe. Ketombe rambut juga bisa diatasi dengan menggunakan minyak zaitun, caranya campurkan minyak zaitun dengan minyak almond perbandingan 2, 1 dan oleskan pada kulit kepala dibarengin pijatan lembut. Setelah 15 menit memijat baru bilas dengan sampo. 7. Manfaat MINYK Zaitun untuk menghilangkan kutu rambut. Manfaat minyak zaitun untuk rambut selanjutnya adalah untuk mengatasi kutu rambut. Minyak zaitun yang kita aplikasikan pada rambut akan membuat kutu lemas, dan telur-telur kutu mati zat antibakteri pada minyak zaitun dapat membuat rambut kita bebas kutu. Caranya oleskan minyak zaitun pada rambut, tunggu beberapa menit, kemudian bilas, lakukan perawatan minimal 2 kali seminggu. 8. Manfaat MINYK Zaitun untuk menyuburkan rambut. Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas bahwa minyak zaitun bermanfaat untuk menyuburkan rambut dari dalam. Caranya pertama hangatkan minyak zaitun secukupnya, kemudian oleskan pada rambut sambil dipijat, diamkan sekitar 30 menit dan bilas. Kandungan vitamin dan nutrisi pada minyak zaitun akan membuat rambut Anda sehat dan bebas dari masalah rambut. 9. Manfaat MINYK Zaitun untuk meluruskan rambut. Minyak zaitun juga bisa kita gunakan untuk meluruskan rambut, caranya yaitu pertama campurkan minyak zaitun dengan 2 butir telur. Kemudian campuran minyak zaitun dan telur tersebut digunakan sebagai masker untuk rambut Anda. Setelah didiamkan selama pukul 2 jam baru bilas dengan air dan keramas. 10. Manfaat MINYK Zaitun untuk rambut mengembang. Manfaat minyak zaitun untuk rambut yang selanjutnya adalah untuk mengatasi rambut mengembang seperti singa. Caranya, pertama oleskan minyak zaitun ke seluruh bagian rambut secara merata. Selanjutnya, rambut ditutup dengan handuk, diamkan saja sekitar 20 menitan. Bilas dengan air bersih atau juga dengan sampo, sampai benar-benar bersih. Cara ini akan membantu membuat rambut jadi lebih sehat, lembab, halus dan jauh dari mengembang dan kering. Untuk rambut yang keriting dan mengembang ada perawatan khusus yang bisa Anda lakukan, yaitu pertama campurkan minyak zaitun secukupnya dengan telur 2 butir saja. Ramuan ini bisa digunakan sebagai masker rambut yang berarti harus dioleskan ke seluruh rambut sampai merata. Tunggulah pukul 2 jam sebelum dibilas dengan air bersih, atau mengeramasinya juga bisa. Dengan perawatan ini rambut Anda akan menjadi lurus dan jauh dari rambut singa. 11. Mempercepat pertumbuhan rambut Manfaat minyak zaitun untuk rambut selanjutnya adalah untuk mempercepat proses penumbuhan rambut, selain itu juga dapat memperbaiki tekstur rambut supaya lebih halus dan hitam berkilau. Berikut ini beberapa panduan untuk membuat rambut tumbuh dengna cepat. Pertama, silakan sediakan 3 sendok makan minyak zaitun kemudian tambahkan 7-10 tetes minyak pohon teh. Minyak zaitun adalah anti jamur alami, sedangkan minyak pohon teh adalah minyak anti jamur yang sangat ampuh. Terapkan campuran ini pada kulit kepala dan biarkan semalaman. Esok paginya keramasi rambut dan Anda akan melihat ketombe sudah hampir habis. Untuk benar-benar menghilangkan ketombe, gunakan cara ini sekali atau dua kali dalam seminggu. Cara kedua adalah dengan membuat kondisioner dari minyak zaitun. Caranya sediakan mezo cangkir minyak zaitun ke dalam mangkuk dan campur dengan kuning telur serta beberapa tetes jus lemon. Anda dapat menambahkan beberapa tetes lavender atau minyak mawar, ini akan menghilangkan bawah mis dari telur dan selanjutnya melembutkan rambut Anda. Aduk rata dan terapkan pada rambut Anda. Biarkan kondisioner tinggal di rambut Anda selama 15 menit dan kemudian bilas. Selain membuat masker, Anda juga bisa membuat pasta dari minyak zaitun. Caranya campurkan minyak zaitun dengan kayu manis dan madu. Panaskan 2 sendok makan minyak zaitun, tambahkan 1 sendok makan madu serta 1 sendok teh bubuk kayu manis. Aduk rata untuk membuat pasta dan terapkan ke rambut Anda. Biarkan pada rambut selama 15 menit kemudian bilas dengan sampo. Selain cara dari luar, Anda juga bisa menggunakan cara dari dalam untuk mendapatkan rambut sehat. Caranya ambillah segelas air hangat di pagi hari dan tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun serta jus lemon. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan rambut sehat dan juga berguna bagi kesehatan kulit. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk beralih ke minyak goreng zaitun. 12. Mengatasi rambut rusak Manfaat minyak zaitun untuk rambut selanjutnya adalah untuk mengatasi rambut rusak. Caranya dengan mengaplikasikan minyak zaitun pada rambut kemudian tunggu beberapa menit sampai benar-benar meresap sebelum akhirnya boleh membilas dengan air bersih. Atau bisa juga mengeramasinya setelah beberapa menit berlalu, tapi sampo yang digunakan kudu yang berformula ringan supaya rambut tidak rusak. Untuk tindakan preventif, sebaiknya Anda melakukan keramas dengan minyak zaitun 2 atau 3 kali dalam seminggu dengan menggunakan minyak zaitun. 13. Memanjangkan rambut Selain dapat mempercepat pertumbuhan rambut, minyak zaitun juga bermanfaat untuk memanjangkan rambut lebih cepat. Caranya yaitu Tumbuh biji lemon dan lada, campur keduanya ke dalam 2 sendok makan minyak zaitun. Basuh perlahan pada kulit kepala secara merata, diamkan 20 menit lamanya kemudian cuci menggunakan sampo. 14. Mengatasi rambut kusam dan kaku Manfaat minyak zaitun untuk rambut yang terakhir adalah untuk mengatasi rambut kusam dan kaku. Caranya yaitu dengan mengaplikasikan minyak zaitun ke seluruh bagian rambut, lalu tutup dengan handuk hangat. 15. Biarkan selama 20 menit, lalu bersihkan sampai bersih. 16. Lakukan secara rutin minimal 2 kali seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 17. Ternyata ada banyak sekali manfaat minyak zaitun untuk rambut bukan? Jadi kita tidak perlu mahal-mahal untuk perawatan rambut ke salon, karena kita bisa melakukan perawatan rambut sendiri di rumah. 17. Dengan lebih mudah, alami dan jauh dari penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Demikianlah urayan dari kami seputar manfaat minyak zaitun untuk rambut dari kami. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. 17. Kata suara Terima kasih.